. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Banten, menggelar doa bersama, yang digelar di Aula KPU Provinsi Banten, tepatnya berada di Kota Seerang, pada Minggu 11 Februari 2024. Ketua KPU Provinsi Banten, Bapak Muhammad Ihsan mengatakan, doa bersama ini juga dilakukan KPU Kabupaten Kota yang ada di Banten, yang dihadiri juga Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Bapak Ali Faisal, dan juga Pegawai KPU Provinsi Banten, untuk berharap pagelaran pemilu 2024 ini berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan itu, kepada kabar Banten, Bapak Ihsan menyebutkan, salah satu indikator suksesnya pemilu 2024 adalah dilihat dari partisipasi pemilih. Ia mengatakan, pemilu 2024 ditargetkan partisipasi pemilihnya di pemilu 2024 kurang lebih 85%. Nah, kami berdoa bersama, dan doa bersama ini dilakukan oleh seluruh KPU se-provinsi Banten. Dan harapannya, berdoa ini bisa mensukseskan pagelaran pemilu tahun 2024. Nah, kami sudah memberitahukan kepada seluruh peserta pemilu, kemudian Forkofinda untuk terus serta kita berdoa bersama. Dari kota Serang, jurnalis kabar Banten, Irfan Muntaha mengabarkan. Terima kasih telah menonton!